Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Di video kali ini kita akan membahas tentang 12 arti mimpi dompet yang bisa menjawab rasa penasaran Terkadang ada hal-hal aneh yang tidak disangka-sangka Hadir dalam mimpi Anda Satu di antara yang mungkin pernah Anda alami Ialah bermimpi seputar dompet Mimpi seputar dompet memiliki makna atau virasat Pada kehidupan Anda atau orang di sekitar Anda Dompet merupakan tempat atau wadah Yang berisikan hal-hal penting seperti uang dan kartu-kartu penting Ketika seseorang mendapati mimpi tentang dompet Dilambangkan sebagai kehati-hatian atau kewaspadaan terhadap suatu hal Ini menjadi mimpi yang sangat buruk Tetapi dalam beberapa situasi mimpi ini mempunyai makna yang baik Buruk baiknya sebuah mimpi harus diterima dengan lapang dada Teruslah berpikir positif agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar Ada banyak penafsiran-penafsiran mengenai mimpi dompet ini Untuk mengetahui lebih lanjut tentang makna dari mimpi dompet Ada beberapa penjelasan di bawah ini yang bisa menjawab rasa penasaran Anda Berikut ini beberapa penafsiran mimpi dompet yang perlu Anda ketahui 1. Bagi Anda yang pernah mengalami mimpi dompet hilang Artinya Anda sedang diberi sebuah petunjuk Dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah SWT Rezeki tersebut dapat berupa harta benda tahta maupun nikmat Allah lainnya yang diberikan pada hambanya 2. Apabila Anda mendapati mimpi dompet diambil orang Dapat ditafsirkan Anda akan mengalami sebuah masalah di mana Anda akan dirugikan oleh pihak yang Anda percaya Untuk menghindari suatu masalah yang terjadi di masa depan Berusahalah untuk melakukan hal yang terbaik 3. Jika Anda mengalami mimpi kecopetan dompet Dapat ditafsirkan Anda akan mengalami kehilangan sesuatu dalam kehidupan Anda Bisa jadi Anda akan mendapatkan usibah kehilangan satu diantara anggota keluarga Anda 4. Pernahkah Anda mendapati mimpi menemukan dompet yang banyak isinya? Jika Anda bermimpi menemukan dompet yang banyak isinya Dapat diartikan Anda akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup 5. Sebaliknya jika Anda mendapati mimpi menemukan dompet yang tidak ada isinya Itu merupakan sebuah pertanda si pemimpi akan mendapatkan sebuah kabar buruk 6. Arti mimpi membeli dompet Menurut ajaran Islam dapat ditafsirkan si pemimpi akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga sebelumnya 7. Saat Anda memimpikan kehilangan dompet lalu ketemu lagi Ini dapat ditafsirkan sebagai suatu pertanda baik Anda akan mendapatkan rezeki dari Allah SWT 8. Untuk Anda yang pernah mengalami mimpi memegang dompet Ini menunjukkan Anda ialah sosok yang mampu menjaga rahasia dengan baik 9. Jika Anda pernah bermimpi dompet berwarna merah Ini ada kaitannya dengan gairah dan asmara Mimpi ini melambangkan Anda akan bertemu dengan jodoh atau memiliki hubungan asmara yang harmonis dengan pasangan 10. Pernahkah Anda bermimpi tentang dompet yang usang dan lama? Mimpi ini menandakan Anda terjebak dalam kenangan masa lalu Anda Terlebih dalam kehidupan asmara Anda masih memikirkan mantan kekasih dulu yang telah memberikan luka dan meninggalkan Anda begitu saja Hal ini justru akan membuat Anda miris Oleh karena itu Anda harus membuktikan kepada dia bahwa Anda bisa hidup bahagia tanpa dirinya 11. Mimpi menjual dompet Ini menandakan Anda akan menerima kebaikan dari orang lain Mimpi ini juga menunjukkan Anda memiliki kesehatan yang cukup baik sehingga tidak mudah terjangkit penyakit 12. Arti mimpi melihat dompet emas Ini menandakan Anda akan mencapai kesuksesan baik secara ekonomi Anda akan mendapatkan sejumlah besar uang atau sukses dalam pekerjaan sehingga Anda bisa hidup dalam keadaan yang bahagia Demikian beberapa penjelasan arti mimpi tentang dompet dari beberapa sudut pandang penafsiran Semoga kebaikan selalu menyertai diri Anda dan terhindar dari keburukan mimpi Jika Anda menginginkan tafsir mimpi gratis secara langsung kepada saya silahkan mirimkan di kolom komentar di bawah Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton